Saat ini tengah viral di media sosial adanya YouTuber asal Korea Selatan yang diajak ke hotel oleh om-om berkepala Plontos asal Indonesia. YouTuber tersebut bernama Jiah, ia diketahui mengalami tindakan kurang terpuji saat melakukan liburan ke Indonesia. Tindakan kurang pantas yang ia terima terkam dalam sebuah video yang Jiah unggah di kanal YouTubenya berjudul Menjadi Teman Dengan Para Om Kebunaken Dari Manado. Setelah ditelusuri, Jiah ternyata fans dari pevolik Indonesia Megawati Hangesti Portiwi yang memperkuat Resplug di Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Kepastian tersebut diketahui dari beberapa unggahan foto di akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Jiah tampak membagikan momen saat ia menonton langsung aksi Megawati di lapangan bersama Resplug. Menunjukkan dukungan yang all out, Jiah bahkan terlihat memegang sebuah kertas besar bertuliskan Super Mega. Jiah juga tampak mengantri agar bisa foto bareng dengan Megawati. Usahanya pun berhasil, Jiah berhasil foto bersama dengan Megawati sekaligus mendapatkan tanda tangannya. Jiah diketahui merupakan YouTuber asal Korea Selatan yang memang sering mengunggah video tentang Indonesia. Mulai dari makanan, tempat wisata hingga transportasi publik. Ini namanya tengah viral lantaran unggahan video YouTube terbarunya yang memperlihatkan ia digoda pria parubaya. Momen itulah yang kini menjadi buruan netizen Indonesia. Pria yang menggoda Jiah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Pembelian netizen Indonesia yang sangat menyayangkan hal itu terjadi kepada Jiah. Dan faktanya sosok pria yang mengajak Jiah ke hotel merupakan kepala bandar udara, sang yakni bandera Kolaka, Sulawesi Tenggara yang bernama Asri Damuna. Buntut video yang diunggah Jiah viral, Asri kini diperiksa oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.